Oke, tapi sebenarnya yang punya gagasan bakti BTS ini sebenarnya siapa? Awalnya ini justru dari Undang-Undang nomor 36 tahun 1999. Oh, amanat undang-undang ya? Amanat undang-undang. Jadi Undang-Undang Telekomunikasi itu mengamanatkan adanya sebuah konsep namanya Universal Service Obligation. Yaitu apa? USO. USO itu membangun wilayah-wilayah yang tidak punya potensi ekonomi. Wilayah-wilayah yang tidak punya potensi ekonomi. Karena itu pasti akan terlambat. Oke, kalau dulu sudah berjalan begitu lama, kalau menurut refleksi dari Mas Henry yang pernah berada di dalam, kok tiba-tiba bisa muncul dan menjadi seakan-akan dalam bahasa rakyat Jelata itu bancaan sebetulnya? Karena ketika tahun 2019, pembangunan bakti itu lebih banyak katakanlah berdasarkan pada dana-dana USO tadi. Dana-dana USO itu adalah dana yang sekitar 1,25% atau 1,4% dari pendapatan teman-teman operator. Operator. Kalau sekarang dana siapa? Itu juga masih tetap itu. USO juga? USO juga. BPKP itu kan ada 4.800 menara yang ditadikkan dibangun pada 2021. Dan 985 tower menara itu kemudian mangkrak. Betul nggak sih emang begitu? Ini harus ada penelitian yang lebih detail. Karena apa yang disebut mangkrak? Karena suatu tower itu tidak hanya dibangun oleh satu perusahaan. Tower itu ada tiang-tiangnya katakanlah begitu. Kemudian ada perangkat elektroniknya yang nanti untuk frekuensi. Ya mangkrak dalam arti bahasa rakyat kan kemudian nggak bisa dipakai lah kira-kira gitu. Tapi itu sebenarnya, itu sebenarnya begini, mangkrak itu juga punya level macam-macam. Apakah betul-betul belum ada wujudnya atau sudah ada wujudnya, ada baterainya tetapi tidak ada sinyalnya misalnya begitu. Karena kan ini macam-macam apanya komponennya. Iya, tapi kan bahasa publik memang nggak bisa dipakai kan. Ada menaranya nggak ada sinyalnya. Ada sinyalnya nggak ada menaranya. Itu kemudian yang harus kita pahami nanti ya, itu ada vendor-vendornya. Vendornya juga banyak ini, satu panara itu bisa vendornya lebih dari satu. Vendornya banyak kenapa? Karena memang kebutuhannya harus banyak. Karena ada yang baterai sendiri, ada yang alat-alat. Itu yang harus demikian atau bagi-bagi? Itu memang, saya tidak tahu ya harus demikian atau bagi-bagi. Yang jelas di dalam penyelaksanaannya itu memang seperti itu. Itu yang terjadi. Yang terjadi bahwa tidak ada satu perusahaan yang langsung semuanya jadi. Ada perusahaan yang khusus baterai, ada perusahaan yang khusus untuk menaranya saja menaranya dalam artian besi-besinya. Ada yang teknologi yang nanti terkait dengan frekuensi dan sebagainya dan sebagainya. Oke, baik. Saya teknis, saya tidak terlalu. Oke, baik. Terima kasih telah menonton!